Rumah mungil ini memiliki fasilitas yang super komplit Dari ujung depan dia memiliki karpot yang luas Cukup untuk menampung 2 buah mobil Selain itu rumah ini memiliki 4 kamar tidur dan 3 buah kamar mandi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kang Opik Design Ya anda berada di channel yang tepat jika kalian lagi nyari-nyari inspirasi desain rumah terbaik Dan kalian juga berada di channel yang tepat jika kalian lagi nyari request desain rumah gratis Jadi bagi kawan-kawan yang belum subscribe, boleh subscribe, like, komen, juga share Biar kita sama-sama bisa nambah manfaat Dan ini adalah desain pertama yang kita asese dari jalur email ya Kebetulan dari jalur email ini persaingannya tidak begitu ketat ya Cuma kemarin saya tunggu 1 minggu Cuma ada 2 yang ngirim screenshot bukti kalau dia sudah share Yaitu akun atas nama host dan akun-akun atas nama Wanda ya Oke, 2 akun tersebut yang 1 kirim 3 screenshot ya Yang kedua mbak Wanda ini mengirim 31 lampiran screenshot Oke, jadi sudah jelas yang saya asese mbak Wanda Untuk minggu ini request dari jalur email yang kepilih adalah mbak Wanda Mawadah Mbak Mawadah ini mengirimkan 31 lampiran screenshot ya Meskipun dia masih salah ya sebenarnya Yang Anda share atau Anda bagikan itu adalah video terbaru ya Video postingan terbaru atau postingan terakhir Itu Anda bagikan Kalau mbak Wanda ini sebenarnya masih keliru Karena dia yang dibagikan banyak video-video lama juga Oke, tapi nggak apa-apa Buat catatan bagi teman-teman yang lain Kalau ingin share adalah video terbaru Oke Ya Mbak Wanda ini request rencana Dia mau beli rumah ukurannya 5x17 meter Yang sudah terbangun 50x90 Jadi 5x9 Kira-kira begitu ya Dengan rincian dari depan ada kamar pot Taman kecil Ada karpot ruang tamu Di samping ruang tamu Ada kamar utama Nah, rencananya bikin reno Menjadi dua lantai Blah-blah-blah-blah Sekian Singkat saja Oke Dan kurang lebih kayak gini Kira-kira penampakan rumah mbak Wanda Midas Sebelum di reno Ini sesuai deskripsi yang mbak Wanda Mawadah tadi utarakan Kayak gini kurang lebihnya Di samping ruang tamu ada kamar Di belakang kamar ada ruang bebas Kemudian di sampingnya ada kamar lagi Ujung belakang ada kamar mandi Oke, kayak gini dia Oke, dan kemudian setelah kita renovasi Menjadi dua lantai Kayak gini sobatku Oke Ukurannya tetap agak sedikit berbeda Mungkin agak kita panjangkan sedikit Karena dia panjangnya jadi 10 meter Oke Yang tadi panjangnya 9 meter Ini saya panjangkan jadi 10 meter Ada tambahan di ujung depannya Untuk lantai pertama diisi dengan 1 buah kamar Dan ruang tamu, ruang keluarga, dan dapur Kemudian lantai keduanya diisi dengan 3 buah kamar 2 kamar mandi dan Satu ruang solat Oke, kayak gini dia Oke, untuk renovasi tips dari kita Biar pembiayanya tidak terlalu besar Jangan merubah struktur bangunannya ya Tetap dinding tembok Yang memiliki struktur tetap dipertahankan ya Oke Kemudian pertama-tama kita bahas exterior Ya kayak gini dia exteriornya Oke, biar kelihatan Pak tolong mobilnya dikeluarin dulu Oke Ya satu-satu aja pak Ya silahkan Ya selesai keluar mobil Wah ini apa ini Ada geng ini Atau boy band ini mungkin ya Mau konser ya Ya silahkan Oke Ya sudah Sekarang kita bahas exterior Dari ujung depan kita tepungkan sebuah carport Dengan ketinggian 3 meter Pada ujung carport ini kita kasih beton ya Ukuran betonnya 20 x 40 Oke, kayak gini dia Beton siku ini berukuran 20 x 40 Ini untuk aksesoris atau untuk mempercantik area carportnya ya Untuk penutup carport sebenarnya ada dua opsi Anda bisa pakai yang galvalum non transparan Anda bisa pakai fiber transparan Semua ada kurang lebihnya Kalau transparan memang ada kendala di kepanasan ya mobilnya Kalau waktu terik gitu Tapi pencahayaan di area ruang tamu Dan ruang yang berbatasan dengan carport Tetap bagus ya Oke Kemudian kita naik ke atas Untuk lantai dua ini Terasnya kita ambil ketinggian 2,2 meter Untuk aksesoris fasad Ini adalah keramik bermotifkan kayu Kemudian untuk atap teras Lantai kedua kita pakai dak beton Oke kemudian ini Anda menjorok Kedepan ini adalah kamar ya Kamar ini atapnya kita pakai dak beton Kemudian di samping kamar itu Yang warna merah Itu adalah galvalum ya Galvalum itu untuk atap area tangga ya Kemudian untuk atap rumah hindunya Kita pakai bentuk pelana Dengan gentengnya kita pakai genteng flat Kemudian di ujung belakang Masih ada space tanah Untuk area cuci jemur Kemudian ketinggian hubungan ini Adalah 2 meter kawan-kawan Dengan ketinggian 2 meter Dia memiliki derajat sekitar 35 derajat Itu sudah baik Oke kayak gini dia Kita coba turun dulu Dan sekarang kita waktunya Untuk melihat area interior Dan ruangan pertama yang kita temukan adalah Ruang tamu Ruang tamu ini ruangan yang cukup luas ya Dia memiliki lebar 2,5 meter Dengan panjangnya 5 meter ya Jadi ketika Anda memiliki acara yasinan Atau tahlilan mungkin masih memungkinkan ya Oke kayak gini dia Dengan aksesoris dindingnya Kita pakai itu Sejenis granit ya Kemudian yang tengah itu keramik Oke dan di area selanjutnya Kita temukan sebuah Ruang bebas ya Anda bisa gunakan sebagai area ruang keluarga Oke Disini tadi untuk Denah rumah lamanya Area tangga ini adalah area kamar ya Kemudian area kamar kita hilangkan Kita isi dengan sebuah tangga Dan area motor port Oke cukup ideal Dengan 2 bordes Kemudian disini ada area ruang keluarga Tetap ya Tadi juga area ruang keluarga Cuman interiornya kita percantik Oke kawan kayak gini dia Cukup simple Denahnya gak Merubah struktur rumah Lantai Struktur rumah Lamanya ya Atau existingnya ya Meskipun tips dari kita Jika Anda ingin menaikkan Kedua lantai Anda harus suntik Cakara ayam Dan kolom baru ya Itu Tapi itu juga tergantung lokasi juga Jika lokasi Anda memang Tanahnya kurang bagus Itu mutlak Harus pakai itu ya Pakai cakara ayam lagi Pakai kolom lagi Nanti kemudian baru didak beton Oke Kemudian kita masuk ke Kamar tidur yang pertama Di lantai bawah Ini tadi requestnya untuk Kamar tamu ya Oke Ini lantai bawah ini berisi Satu kamar untuk kamar tamu Pencahayaannya masih dapat ya Dari area belakang Kemudian kita keluar dulu Di belakang ruang tamu ini ada Dapur Juga area Meja makan ya Oke Cukup simple Cukup sederhana Dan Sangat-sangat ideal Menurut saya Oke Di samping kompor Baiknya Anda kasih jendela Biar Bau masakan Atau gas Atau apapun itu Yang kurang enak Bisa langsung keluar ya Meskipun Itu juga bisa dibantu Dengan Anda Ngasih Asus Di atas Kompor Oke Kemudian Untuk Lantai bawah ini Juga ada Satu buah Kamar mandi Oke Kamar mandi ini Berukuran Satu setengah Kali Satu setengah meter Cukup untuk Satu shower Dan juga Satu Kloset Kemudian kita Coba Masuk Atau keluar Ke area Belakang rumah Oke Disini Belakang rumah Masih ada Space Sekitar 2 meter Ini Tapi saya Tidak Ngerti Space 2 meter Atau 1 meter Tapi tadi Requestnya Ada space Di belakang Nanti Mbak Wanda Bisa Menyesuaikan Sendiri Oke Kemudian kita Masuk lagi Kawanku Dan kita Coba Naik Ke lantai 2 Ada apa Ya Disini ada Motor Port Cukup ideal Itu masih cukup Untuk 2 motor Oke Kemudian kita Naik Ada Ini Satu Burdes Dan Dua Burdes Untuk tangga Ini memiliki Dua Burdes Karena Dia Mengikuti Bentuk Ruangannya Oke Kayak Gini Dia Ketika Kita Berada Di Lantai Dua Nuancenya Kayak Gini Cukup Simple Cukup Sederhana Oke Atap Di atas Tangga Ini Kita Pake Galvalum Tujuannya Untuk Memperingan Pembiayaan Kawanku Kemudian Kita Masuk Ke Kamar Tidur Utama Ya Ini Adalah Kamar Tidur Utama Memiliki Satu Buah Kamar Mandi Dalam Oke Kita Masuk Ini Ada Kamar Mandi Dalam Cukup Untuk Naruh Sebuah Closet Washtafel Dan Juga Shower Tadi Di Dina Ukurannya Sekitar 2,5 Kali Satu Setah Meter Ya Pencahayaan Di Area Kamar Tidur Utama Ini Masih Cukup Bagus Atau Bahkan Sangat Bagus Karena Dia Menghadap Ke Area Outdoor Untuk Jendelanya Ya Oke Kawanku Kayak Gini Dia Cukup Simple Cukup Cantik Jendan Gak Ribet Ya Kalau Anda Pengen Menirukan Untuk Atap Daripada Kamar Ini Kita Pakai Atap Dat Beton Karena Menyesuaikan Bentuk Atap Yang Paling Sederhana Jadi Jika Anda Menirukan Tidak Terlalu Rumit Ya Sebenarnya Bisa Pakai Atap Genteng Menjorok Tapi Lebih Rumit Mengerjanya Oke Fasilitas Di Kamar Tidur Utama Ini Adalah Area Balkon Dia Memiliki Balkon Juga Selain Balkon Dan Juga Tentunya Area Kamar Madi Dalam Sangat Ideal Kawanku Dan Di Sisi Tengah Sini Kita Temukan Sebuah Kamar Madi Anak Ini Untuk Kamar Madi Anak Berukuran Satu Setengah Kali Satu Setengah Meter Cukup Untuk Satu Buah Closet Duduk Dan Satu Sower Oke Kemudian Kita Keluar Dulu Ya Di Depan Kamar Madi Kita Temukan Sebuah Area Ruang Sholat Tadi Request Ruang Sholat Ada Di Bawah Ya Sorry Mbak Wanda Saya Tidak Bisa Mengaplikasikan Kamar Sholat Atau Ruang Sholat Di Bawah Ya Karena Space Sudah Habis Oke Di Belakang Sini Kita Temukan Sebuah Kamar Anak Berukuran 2,5 x 3 Meter Nuansa Biru Cowok Banget Ya Kemudian Kita Keluar Di Sampingnya Lagi Masih Ada Satu Buah Kamar Anak Lagi Ukurannya Juga Sama Kawanku Berukuran 2,5 x 3 Meter Ini Dicoret Coret Pake Krayon Ini Kayaknya Digambari Rumah Oleh Anak Oke Sedangkan Untuk Pembiayaan Rumah Ini Memiliki Luasan Untuk Lantai Satunya 50 Meter Persegi Dan Untuk Lantai Duanya 50 Meter Persegi Juga Dengan Luas Bersih 100 Meter Persegi Desain Kayak Gini Tapi Dengan Catatan Dia Renovasi Estimasi Dari Kita Pembiayanya Sekitar 270 Sampai 350 Jutaan Tentunya Itu Tergantung Spesifikasi Bahan Yang Kalian Pake Kayak Apa Dan Lokasi Kalian Berada Dimana Oke Saya Kira Cukup Untuk Pembahasan Desain Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Sekali Lagi Bagi Kawan Kawan Yang Pengen Request Ada Dua Jalur Anda Bisa Lewat Comment Kita ACC Sekitar Satu Minggu Sekali Juga Dan Juga Anda Bisa Lewat Jalur Email Kita ACC Seminggu Sekali Juga Oke Kayak Gini Contohnya Yang Kalau Anda Request Desain Lewat Email Kayak Gini Request Dulu Bawahnya Baru Anda Kasih Lampiran Screen Sutan Oke Dan Sekian Dari Saya Semoga Bermanfaat See you Next Time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Lampiran K T T T T Terima kasih.